Apakah rivalitas terbesar sepanjang masa? Nike vs Adidas? Apple vs Microsoft? Indonesia vs Malaysia? Atau Bukalapak vs Tokopedia? Tapi ada satu rivalitas yang berlangsung lama di kalangan mahasiswa. Antara kota Depok dan kota Bandung. Antara jaket kuning dan jaket biru. Yaitulah persaingan antara UI vs ITB. Oke, 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 oke. Kembali lagi di Sosial Eksperimen Lampu Islam. Kali ini kami berkolaborasi dengan channel Youtube Tla dan Rasul. Kami akan mengetes mahasiswa di kedua kampus besar di Indonesia. Yaitu UI dan ITB. Kami melakukan eksperimen di UI. Sementara Tla dan Rasul di ITB. Oh iya, ngomong-ngomong kalian udah paling subscribe belum? Kalau belum, klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di sebelahnya. Nah, back to the topic. Yang namanya anak UI ini dan anak ITB. Pasti pinter dong secara akademis. Tapi pertanyaannya, gimana sih peketahuan agama mereka? Penasaran kan? Let's find out. Siapakah kalifah ketiga umat Islam? A. Ali bin Abi Talib B. Usman bin Afan C. Abu Bakar Asidik Atau D. Umar bin Khatab Umar bin Khatab A. Ali bin Abi Talib B. Usman bin Afan C. Abu Bakar Asidik D. Umar bin Khatab Usman bin Afan Salah satu sebutan hari kiamat adalah Yaumul Mizan. Apa artinya? A. Hari kebangkitan B. Hari pembalasan C. Hari perhitungan Atau D. Hari pertimbangan B. Hari Hari apa? Tadi apa? Pembalasan Tadi Pembalasan Siapakah nama pembunuh Umar bin Khatab? A. Wasi B. Abu Luluah C. Mukbah bin Muid Atau D. Amri bin Hamid B. B. Sama? Abu Luluah B. A. Wasi B. Abu Luluah C. Mukbah bin Muid Atau D. Amri bin Hamid Siapakah nama nabi yang diutus untuk berdakwa kepada kaum samud? A. Nabi Hud B. Nabi Nuh C. Nabi Solih Atau D. Nabi Musa A. Nabi Hud B. Nabi Nuh C. Nabi Solih D. Nabi Musa Nabi Saleh Dimanakah letak ibu kota dinasti Umayyah yang menjadi kekalifan Islam pertama setelah Kulafaur Rashidin? A. Kordova B. Andalusia C. Damaskus Atau D. Hijaz Damaskus Jawabannya A. Kordoba B. Andalusia D. Damaskus Atau D. Hijaz Mungkin B Kurang tepat Rasulullah pernah mengirim surat kepada seorang Kaisar Romawi untuk mengajaknya masuk Islam Siapakah namanya? A. Kaisar Heraklius B. Kaisar Septiamus C. Kaisar Tiberinus Atau D. Kaisar Flavius Kayaknya A A. Kaisar siapa? Tadi tuh yang banyak Heraklius Gampang ya Oke Siapa? Aduh Ini tebak-tebakan aja Kalo bener-bener gak tau tebak A, B, C atau D Yang namanya agak familiar mungkin Septiamus Septiamus Yakin kang? Nggak sih Nggak yakin Dan sesuai katanya Kan emang nggak yakin ya Iya Kayak yakin Oke jawabannya kurang tepat kang A. Kaisar Heraklius Berapakah lama Nabi berdakwa menyebarkan Islam? A. 20 tahun B. 23 tahun C. 25 tahun Atau D. 27 tahun B. 23 tahun 23 tahun Ada pilihannya nih Mas Arman Oke A. 20 tahun B. 23 tahun C. 25 tahun D. 27 tahun Gimana kang? 23 tahun Iya bener Jawab aja 23 tahun Seseorang yang tidak beriman kepada Allah disebut A. Kafir B. Munafik C. Mushrik D. Murtad Kafir A. Kafir B. Munafik C. Mushrik D. Murtad Kafir Kampang kan? Siapakah nama Nabi yang memiliki muqzizat membelah bulan? A. Nabi Idris B. Nabi Soleh C. Nabi Muhammad Atau D. Nabi Musa Nabi Muhammad S.A. C. Nabi Muhammad S.A.W D. Nabi Musa Jelas dong C. Nabi Muhammad S.A.W Allah Musa Benar jawab aja Ini gampang kan? Iya Apa nama perjanjian damai antara kaum muslimin dengan musrikin Quraishi pada tahun ke-6 Hijriah? A. Perjanjian Aqabah B. Perjanjian Hudaibiyah C. Perjanjian Fatumakkah Atau D. Perjanjian Kuba Perjanjian Fatumakkah A. Perjanjian Aqabah B. Perjanjian Hudaibiyah C. Fathumakkah Atau D. Perjanjian Kuba Sebenernya gak begitu panah Cuman mungkin perjanjian Hudaibiyah Hudaibiyah? Yakin kan? Iya Iya Bener jawabannya Bener Dimanakah Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi ketika dikejar oleh kafir Quraishi? A. Gua Nusra B. Gua Hira C. Gua Sur Atau D. Gua Nur B. Gua Hira Gua Hira A. Gua Nusra B. Gua Hira C. Gua Sur Atau D. Gua Nur C. Gua Sur Gua Sur Bener jawabannya Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi A. Nabi Sulaiman B. Nabi Musa C. Nabi Harun Atau D. Nabi Daud A. Sulaiman B. Nabi Musa C. Nabi Harun D. Nabi Daud Nabi Daud A. Nabi Daud Apakah nama bulan pertama dalam kalender hijriah? A. Muharam A. Muharam A. Bulan pertama Aduh aku lupa A. Siapakah Nabi yang menjadi suami dari Siti Hajar? A. Isterinya siapa? A. Nabi Ibrahim A. Nabi Ibrahim A. Nabi Ibrahim A. Sarai juga A. Ada berapakah jumlah pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur dalam gua selama ratusan tahun? A. Ini gak ada pilihan ya? Gak ada pilihan ya? Pertanyaan tertutup A. Empat A. Empat A. Ashabul Kahfi A. Nungkar Nangkir A. Nungkar Nangkir A. Nungkar Nangkir A. Kuggah A. Gagal ratu A. Gagal ratu A. Ini Aduh mudah banget ini Nabi Yusuf Pernah bacakan ya A. Kita waktu SD dulu A. Siap lah A. Nabi Yahya A. B. Zakaria A. C. Yaqub D. Idris A. Yakub A. Bener A. Oke Gampang kalau ini A. Gampang kalau ini ya A. Oke Siapakah nama Malikat yang bertugas menyampaikan Wahyu? Jibril Malaikat Jibril Siapa nama malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril Benar banget Alhamdulillah Di bulan apakah umat Islam merayakan hari raya Idul Adha? Bulan haji Bulan apa? Di bulan haji Zulhijah Zulhijah Di bulan apakah, Mas Wahyu, umat Islam merayakan hari raya Idul Adha? Bulan Zulhijah Betul, Mas Wahyu Dua pertanyaan aja Cukup? Mau ditambah? Cukup Siapakah nabi yang mempunyai mukjizat tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud dari Babylonia? Nabi Ibrahim Siapakah nabi yang mempunyai mukjizat tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud dari Babylonia? Nabi Ibrahim Iya betul, betul, betul Nabi Ibrahim alaihissalam Nah itu tadi hasil sosial eksperimen di UI dan di TB Ternyata masih banyak yang belum tau nih tentang pengetahuan dasar Islam Berarti ini masih jadi pelajaran untuk kita semua nih Jangan cuma jago di bidang akademis aja Tapi kita juga harus jago di bidang ilmu pengetahuan Islam Nah, jadi kalau ilmu dunia dan ilmu akhirat dipelajari kan Bah, jadi mantep banget kan? Oke, itu tadi hasil sosial eksperimen kali ini Saya Rizky Nurhuda, sampai ketemu di video sosial eksperimen berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh